KPK akan menggelar persidangan in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa terhadap buronan Harun Masiku. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman menilai, persidangan itu bisa digelar tetapi justru merugikan. Meski demikian, sidang itu akan dijadikan langkah terakhir jika Harun Masiku memang tak kunjung ditangkap. Menurut Boyamin, sidang tersebut bisa dijadikan sebagai pilihan paling minimal yang bisa dilakukan penegak hukum dibanding tidak dilakukan tindakan hukum sama sekali. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pada 5 Maret 2020 lalu tentang opsi menggelar persidangan in absentia untuk Harun Masiku. Gufron menjelaskan bahwa kasus Masiku tetap bisa dibawa ke pengadilan walaupun sang tersangka masih buron. Meski demikian, Boyamin mengungkapkan terdapat dua pertimbangan yang dinilai saling bertolak belakang. Jika KPK tidak juga bersikap terkait dengan gagasan sidang in absentia, maka akan menguatkan kesan bahwa KPK tidak tegas dalam menangani perkara ini. Di sisi lain, persidangan tanpa kehadiran terdakwa justru membuat banyak sisi dari perkara itu sulit terungkap, yakni soal dugaan keterlibatan pihak-pihak lain. Terima kasih telah menonton!